Pencuri asal desa Kalibaru, Wetan, Kecamatan Kalibaru, Bapak Bulur, diajar masa usai kepergok mencuri handphone di sebuah rumah warga. Tak sampai di situ, masa yang beringas kemudian membakar motor pelaku dengan menyisakan rangkanya saja. Wajah Iye, 38 tahun, bawa-nya usai dihidai-hidai Bokementa, warga desa Mojoroto, desa Tikal, Sari, Banyuwangi. Pria yang berprofesi sebagai sales alat rumah tangga ini, kedapatan mencuri sebuah handphone milik warga setempat. Kepada penyidik, warga asal desa Kalibaru, Wetan, Kecamatan Kalibaru itu mengaku kepepet mencuri handphone lantaran terlilih hutang. Saat beraksi pada Senin 15 April 2024 lalu, Iye kepergok pilih rumah serta warga yang sudah lama mengintai gerak-geriknya. Kandidatasi krim Polsek Tegal, Sari, Aibda Sandra Ranto mengatakan, tak hanya babak belur, motor Honda Fit Nopal M3291 CWB-nya juga ikut dibakar masa. Dalam aslinya, pelaku membobol rumah korban dengan menggunakan lingkis lalu mencongkel pintu belakang. Namun apes, belum sampai ia menikmati barang jurianya, pelaku keburu tertangkap kemudian diajar dan motorannya dibakar beramai-ramai oleh warga sekitar. Aibda Sandra menyebut, pelaku mengaku hafal dengan kondisi lingkungan sekitar dan sempat melakukan akses terupa di wilayah lain, namun saat itu ia lolos dari intayan petugas. Selanjutnya pelaku melancarkan aksinya yaitu dengan cara masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang atau pintu dapur dengan cara mencongkel, dengan menggunakan sebuah lingkis sehingga pintu dapat terbuka. Selanjutnya pelaku masuk ke dalam kamar dan mengambil sebuah handphone yang berada di dalam laci. Selanjutnya pelaku keluar dan dipergogi oleh warga masyarakat sehingga setelah dilakukan pengelidaan diketemukan handphone milik korban. Selanjutnya pelaku sama masyarakat dimasak dan sepeda motor milik pelaku dibakar. Selain pelaku dan satu unit motornya, polisi juga mengemankan sebuah handphone dan sebuah lingkis yang digunakan saat beraksi. Atas peristiwa ini, korban mengalami kerugian 2,8 juta rupiah. Pelaku yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi dijerah dengan pasal 363 ayat 1 ke 5 EKWAP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Banyu, Jawa Timur, Eko Porwanto, Nasional TV melaporkan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.